Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, informasi mengenai Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda Bersama saya, Fibi Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya Seorang warga di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, serahkan seekor buaya jenis muara kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Setempat Buaya tersebut telah dipelihara selama kurang lebih 12 tahun oleh pemiliknya Buaya langka jenis muara itu dipelihara seorang warga bernama Zulhaidir Buaya ditaruh di kandang di salah satu sudut rumah miliknya di Jalan Lembaga, Kecamatan Mentobaru, Ketapang Sampit Buaya tersebut telah dipelihara sejak masih berukuran kecil selama 12 tahun terakhir Kini buaya tumbuh besar hingga berukuran sekitar 2 meter Pada Rabu 7 September sore, buaya berjenis kelaming betina yang populasinya sudah sangat sedikit itu diserahkan kepada BKSDA Pos Sampit Karena kandang buaya yang sempit membuat petugas BKSDA dibantu menggela akni dan komunitas reptil kesulitan mengevakuasi buaya Butuh waktu sekitar 1 jam hingga akhirnya petugas berhasil menangkap dan mengeluarkan buaya dari kandang Pas tadi kami coba lakukan jenis buaya muara panjang sekitar 2 meter jenis kelaming betina dan tadi tidak ada ditemukan luka Tadi pas saat melakukan evakuasi karena kendala yang kami temui adalah lokasi yang sempit Sehingga tadi kami coba beberapa kali melakukan pengikatan terlepas dan posisi kami tadi dari pagar Karena pas kami masuk coba masuk yang kondisi di lokasi tadi oleh kandang sempit tadi Makanya kami coba amankan terlebih dahulu bagian rahang, laborasi diramankan baru kami masuk ke dalam kandang Reni, karyawan rumah makan yang selama ini merawat dan memberi makan buaya tersebut tampak sedih dan menangis saat melepas kepergian buaya Namun ia menyadari jika hewan liar itu perlu kembali ke habitatnya Ya serahkan aja secara sukarela lah Biar dia enak Ini sudah berapa tahun bu? Ya kurang lebih 12 tahun Sekitar 12 tahun ya Terus selama 12 tahun gitu, dia ini diterima apa-apa juga? Ikan, kadang patin, nila, lele, ikan lah intinya Itu setiap hari atau kemana? Ya setiap hari terkadang sehari sekali atau sehari dua kali gitu Sehari bisa berapa? Sekali beli biasanya satu kilo Sebenarnya kan sudah lama lah, kita juga sudah lapor waktu itu Karena kita juga berpikir juga untuk pertempangan buayanya itu sendiri kan Kita juga, walaupun kesehatannya kita jaga, makanannya kita jaga terus kan itu Memang kami merawatnya mulai dari 2011 loh, udah salah itu Mulai dari ya sekitar 15 cm lah, udah sampai gitu Sampai besar seperti sekarang ini, nah kita juga untuk menempatkannya dimana kan bingung juga kan gitu Kalau memang bisa lebih baik lagi, di alam bebas misalnya ya silahkan aja kan, gak apa-apa salah kita Setelah berhasil dievakuasi, buaya tersebut langsung dibawa ke kantor BKSDA Seksi Wilayah 2 Pangkalan Bun Untuk kemudian dilepasliarkan ke habitatnya di kawasan konservasi Warga diimbau untuk tidak memelihara satwa dilindungi Agar populasi hewan langka tetap terjaga Jika masih memelihara, warga diminta segera menyerahkannya kepada pihak beronang Masud Badarudin, Hayat TV Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bersama unsur 4 Kopimda Mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara hibrid Membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Pada saat Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 di Diskumen Foko Tim Senin 5 September 2022 Rapat koordinasi tentang pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah Pada tingkat desa ini berlangsung secara virtual di Ruang Komen Center Creative Hope Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Waringin Timur Tampak hadir Wakil Bupati Irawati, Kapolres AKBP Sarpani Dan Dim 1015 Sambit Letkol Infantri Abdul Hamid beserta pejabat lainnya Rapat koordinasi ini mendengarkan arahan dengan Menteri Dalam Negeri Menteri Sosial, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan lainnya Sedangkan tema yang diangkat yakni subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan berkeadilan Sementara itu usaha rapat tersebut menurut Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani mengatakan pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Kejaksaan Tentunya akan mengawal kebijakan pemerintah Salah satunya dalam rangka pendampingan dan penyaluran dana bantuan langsung Dari Borku Pindah, itu sepakat untuk bersama-sama mengendalikan invasi Supaya roda pembangunan dan perikiran masyarakat tetap terjaga Kami dari Polri, nanti dibekap oleh TNI, Kodim, dan Kejaksaan Tentu akan mengawal kebijakan pemerintah dalam rangka pendampingan dan penyaluran dana bantuan konsum dari pemerintah Sarpani menambahkan bahwa rapat koordinasi juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah bersama Agar penyaluran subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan berkeadilan kepada yang berhak menerima Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara berkomunikasi masyarakat Namun juga metode perdagangannya Pertumbuhan e-commerce maupun melalui media sosial yang semakin pesat Sangat berguna menjadi tempat jual-beri barang secara online Salah satunya untuk pemasaran produk UMKM Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kota Waringin Timur, Multazam Saat menjadi narasumber dihadapan mahasiswa-mahasiswa Universitas Darwan Ali Sambit, Senin 5 September Selama ini kendala yang selalu dihadapi oleh pelaku UMKM ungkap Multazam Salah satunya adalah masalah pemasaran Apalagi untuk kalangan UMKM di daerah Berkesan media sosial masih sebagai aktivitas pribadi Itu yang masih terlihat di pelaku UMKM Belum terjadi adanya kesungguhan media sosial menjadi bagian aktivitas strategis yang mewakili usaha Dengan adanya e-commerce ataupun media sosial merupakan peluang bagi UMKM Karena dengan menggunakan marketplace memungkinkan pasar UMKM akan lebih luas dan promosi pun lebih mudah Dari sisi promosi keuntungan berjualan di marketplace untuk UMKM melalui online Adalah bisa mencari lebih banyak pelanggan yang lebih luas Semua orang yang terhubung dengan internet bisa melihat promosi tanpa terbatasi oleh kondisi geografis Kita berharap mahasiswa yang ada di Uni Bukitas Daunali ini nanti akan menjadi generator-generator di tingkat perekonomian di UMKM Dan mudah-mudahan seiring dengan kampus merdeka, belajar merdeka itu bisa mempercepat keahlian-keahlian itu Dan kemampuan-kemampuan mahasiswa itu menjadi inisiator-inisiator atau menjadi pendukung kegiatan pemerintah di bidang perekonomian Sesuai dengan visi kita diantara salah satu di enam dimensi smart city Pak Bupati berharap smart economy menjadi bagian utama dari enam dimensi smart city Dengan kesungguhan memanfaatkan media sosial diharapkan menjadi bagian aktivitas strategis yang mewakili usaha UMKM menjadi bagian dari perhatian karena kemampuan memahami bidang IT memang masih sangat beragam Sehingga kepedulian terhadap UMKM dimulai dari lingkungan sekitar Dengan memacu partisipasi UMKM menggunakan media yang terjangkau Norman Shah, Hayat TV Yang pertama membuatku cinta Dia juga yang pertama membuatku kecewa Mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu Bahkan selama ini Tujuan dari acara mengenalkan rukun iman sedini mungkin Agar anak-anak ini paham dalam masalah dan seluk-beluk pelaksanaan rukun Islam Di samping itu sebagai ajang silaturahmi bagi guru dan orang tua RAS Kabupaten Kobar Yakni dengan pelaksanaan pelatihan manasik haji di manasik senter Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat Wajah-wajah kecil ceria yang dibaluti kain putih Yang biasa dikenakan orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan umroh Meskipun mereka bukan sedang menunaikan ibadah haji Namun mereka cukup serius dan antusias dengan dipandu pendampingnya masing-masing Mereka adalah murid-murid Raudatul Adfal atau RAS Tingkat Paut dan TK Pada Sekolah Umum Sekabupaten Kota Waringin Barat Dimana mereka ini sedang mempraktekkan manasik haji Selain 600an anak yang terdiri dari 13 RAS yang ada Turut bersama mereka juga para tenaga pendamping atau guru dari masing-masing RAS Pemandu atau pemimpin utama pelaksanaan latihan manasik haji ini Yang ini langsung dari Haji Rahman selaku pemilik manasik senter Kegiatan pelatihan manasik yang dilaksanakan kali ini berlangsung kurang lebih selama satu jam Dengan rangkaian berjalan mengelilingi replika Ka'bah dengan melafaskan kalimah-kalimah tayibah Selain itu rangkaian lainnya yakni pelemparan jumroh Yang pada pelatihan kali ini menggunakan media pengganti Menurut Ketua RAS Sekolah Waringin Barat Siti Hajrul mengatakan Kegiatan pelatihan manasik haji ini diikuti sebanyak 13 RAS sekobar Agar anak-anak usia dini ini bisa tahu bagaimana melaksanakan ibadah haji dan umroh Yang dimulai dari kegiatan manasik haji Kegiatan pelatihan manasik haji ini dilaksanakan setiap tahun Namun karena adanya pandemi COVID-19 maka kegiatan tersebut sempat terhenti Dirinya berharap ke depan kegiatan seperti ini akan bisa dilaksanakan setiap tahunnya Alhamdulillah hari ini kegiatan kita dari TK 13 RAS Sekolah Waringin Barat Melaksanakan latihan manasik haji usia dini Jadi disini kami memperkenalkan kepada anak-anak di usia dini ini Untuk mengetahui bagaimana caranya melaksanakan rangkaian ibadah haji dan umroh Yaitu dimulai dari manasik haji Kami berharap mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi Lebih sempurna lagi dapat dilaksanakan lebih sempurna Karena tadi mungkin karena memang teknis Sehingga kita tidak dapat melaksanakan secara sempurna Tapi Alhamdulillah sudah lebih baik dari yang kemarin Kami disini sekolah putus menurut IGRA Menyampaikan bahwa ini diikuti banyak anak-anak CERA Sekolah Waringin Barat Jumlah anak-anaknya 600 kurang lebih Kemudian diikuti juga orang tua wali murid Dan juga disponsori dengan yang lain-lainnya Alhamdulillah kegiatan ini benar-benar berjalan dengan lancar Seperti yang kemarin-kemarin dan tahun depan akan menjadi tingkat yang lebih baik Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan dari kegiatan pelatihan manasik haji Kepada anak usia dini Untuk mengenalkan salah satu rukun Islam sedini mungkin Agar anak-anak ini paham dalam masalah dan seluk-beluk pelaksanaan rukun Islam Di samping itu kegiatan tersebut juga sebagai ajang silaturahmi Bagi guru dan orang tua R.A. Sekabupaten Kota Waringin Barat Tim Liputan SBTV Pemirsa demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini Saya Fibi Serayu Anita mewakili kru yang bertugas mohon undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih